Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya RKD Wanto di video tutorial 3D Blender. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menggambungkan satu objek dengan cara lain atau menggunakan parent atau join. Setelah kemarin kita belajar menggunakan group atau scene collection, seperti contoh di objek segitiga ini, saya ingin objek silinder ini saya gabungkan. Kendalanya dari grouping ini adalah ketika kita menseleksi objek ini mereka terpisah, saya ingin menggambungkannya. Cara pertama adalah dengan menjoinnya. Saya seleksi semua silindernya dengan menekan tombol shift. Nah, lalu kita bisa menggambungkannya dengan join atau ctrl-J. Nah, ctrl-J ini adalah join. Terus saya ulang ya. Saya seleksi semua. Saya klik kanan, join. Nah, kalian bisa menggambungkan seluruh objek silinder ini menjadi satu kesatuan. Nah, di sini, di dalamnya ada silinder-silinder lainnya. Nah, tapi secara bentukan mereka sudah menyatu. Lalu bagaimana jika kita ingin men-unjoin atau memencakkannya kembali? Caranya gampang. Kita klik objek yang sudah kita join. Kita masuk edit mode dengan menekan tombol tab atau di sini ya, kita pilih edit mode. Lalu kita menekan tombol P. Nah, di sini ada pilihan. Kita pilih by loose part. Nah, maka secara otomatis objek ini sudah kembali terpecah. Keingin menggabungkannya, kita seleksi. Nah, saya bisa men-seleksi ini dengan menekan tombol B. Saya seleksi objek yang saya inginkan. Lalu, ctrl-J. Dia join kembali. Ada cara yang kedua, yaitu parent. Caranya menjadikan salah satu objek menjadi induk. Contohnya di sini, saya ingin menjadikan induknya adalah objek yang terbesar. Pertama, kita seleksi objek yang sebagai anak induknya. Kemudian yang menjadi induknya atau parent, kita klik bagian akhir atau kita seleksi terakhir. Nah, caranya kita bisa masuk ke menu objek. Lalu, pilih parent, objek. Nah, maka, jika kita klik objek yang berrebar ini, semua objek yang menjadi anak induknya akan ikut terbawa. Misalkan, kita geser, kita puter, kita scale. Apabila kita klik objek anak induknya, maka ini tidak mempengaruhi induknya. Jadi, di sini ada cube. Kita seleksi. Di dalam cube ada cube-cube kecil lainnya. Itu adalah parent. Kita undo ya. Parent ini lebih mudah menggunakan shortcut. Jadi, kita ulang ya. Kita seleksi. Atau cara lain nih, kita menjadikan parent-nya ini yang berwarna merah. Kita seleksi objek lainnya, kita klik objek yang terakhir, yaitu merah. Kita dapat menggunakan shortcut Ctrl-P. Set parent to object. Nah, maka, objek yang terakhir itu sudah menjadi parent. Gimana caranya kita mau mecahnya kembali? Nah, gampang. Kita seleksi kembali. Dan, ini yang menjadi parent kita seleksi terakhir. Kita dapat menekan tombol Alt-P. Nah, clear parent. Maka, sudah. Nah, parent-nya sudah tidak berfungsi lagi. Atau bisa, kalian bisa memilihnya di menu objek. Di parent. Nah, di sini bisa clear parent juga. Sekian video tutorial dari saya mengenai penggambungan objek. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.